Halo semuanya, kembali lagi di episode Review Santuy, episode yang membahas unboxing, review, dan tips and trick seputar gadget. Di video kali ini, kita akan tes gaming iPhone XS Max di tahun 2021. Gue akan tes beberapa game di antaranya Mobile Legends, Prefire, Chauden Mobile, dan juga PUBG Mobile. Dan sebetulnya gue mau tes Genshin Impact ya, tapi karena datanya belum ke-download, karena cukup besar, dan kebetulan di sini nggak ada Wi-Fi, jadi mungkin di next video aja kita tes Genshin Impact-nya di iPhone XS Max ini guys. Untuk iPhone XS Max-nya sendiri, sudah berada di iOS terbaru ya, yaitu 15.0.1, dengan kesehatan baterai di angka 87%, artinya baterai masih bagus. Oke, langsung saja, di sini gue set kecerahannya di angka 80%-an, dan memakai data seluler, bukan pakai Wi-Fi. Dengan baterai sekarang berada di angka 94%, dan langsung saja kita ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Untuk grafik deep-out-nya, iPhone XS Max ini tentunya rata kanan ya, di grafik ultra dengan mode high frame rate-nya aktif. Di sini kita akan coba bermain di mode range guys. I am the moonlight that breaks through the darkness. Welcome to Mobile Legends. Request backup. Terima kasih telah menonton! Untuk frame rate, stabil banget ya, gak ada frame drop selama gue main. Dan enaknya main di iPhone ini, layarnya itu lebih responsif dibanding Android dengan harga yang sama. Karena aplikasi di iPhone itu bener-bener dioptimalin untuk iOS. Untuk ukuran layar iPhone XS Max ini sendiri, cukup pas ya, yaitu 6,5 inci untuk main game. Dan tidak kekecilan atau terlalu kegedean. Dengan suhu iPhone, selama gue main cukup stabil ya, gak terlalu panas. Setelah main Mobile Legends selama 18 menitan, dari pertama buka game sampai selesai, dengan 12 menitnya itu di gameplay ya, baterainya berada di angka 85%, artinya berkurang 9% dari 94%, dan suhu si iPhone-nya lumayan hangat. Di sini baterainya berada di angka 85%, dan kita lanjut ke game kedua, yaitu Free Fire. Untuk grafik yang didapat, iPhone XS Max ini tentunya bisa meratakan grafiknya Free Fire, yaitu di settingan grafik ultra, resolusi tinggi di high, dan shadow-nya on, dan fps tingginya di high. Di sini kita langsung aja coba pengalaman main game-nya di mode Battle Royale Lumber Muda. PEN-YA Disini gue main 3 match ya, selama kurang lebih 17 menitan Gue full main di settingan rata kanan Frame rate-nya cukup stabil, gak kerasa ada frame drop Dan untuk suhu si iPhone-nya sendiri, lumayan hangat ketika bermain free fire ini Tapi masih nyaman dimainin Dan setelah main free fire selama 17 menitan, dari pertama buka game sampai selesai Artinya tidak full main gameplaynya ya, karena ada beberapa jeda ketika berpindah ke gameplay berikutnya Baterai iPhone XS Max-nya berada di angka 75%, artinya berkurang 10% dari 85% Dan suhu si iPhone-nya lumayan panas, tapi masih nyaman dimainin Disini baterai berada di angka 75%, dan kita lanjut ke game ketiga yaitu COD Mobile Untuk grafik yang didapat, iPhone XS Max ini bisa rata kanan tentunya Di settingan grafik sangat tinggi dengan frame rate max Disini kita akan mencoba gameplaynya di mode multiplayer menggunakan settingan rata kanan Di gameplay pertama, Frame rate-nya cukup stabil di 60 fps-nya dan sesekali agak turun tapi gak sampai frame drop Let's go, let's go Let's go, let's go Kemudian di gameplay kedua, frame rate-nya sama ya seperti gameplay pertama Yaitu cukup stabil dan sesekali agak turun sedikit tapi gak sampai frame drop Dan suhu si iPhone-nya berasa agak panas di bagian dekat kamera belakang dan di bagian benjolnya Tapi masih aman untuk dimainin Kalau gue saranin, mending pakein case aja si iPhone-nya supaya panasnya itu gak terlalu berasa Dan setelah main COD Mobile selama 11 menitan, dari pertama buka game sampai selesai artinya tidak full main gameplaynya Karena ada beberapa jeda ketika berpindah ke gameplay berikutnya Semut Extreme, Medium Extreme, HD Extreme, HDR Extreme, bahkan bisa di Ultra HD Ultra Di sini kita akan mencoba gameplaynya di mode klasik menggunakan settingan Semut Extreme Ikan sekerja pada pemindahan menitmati Intermean menitmati Ikan serikauf yang dungu Dan setelahnya Ikan serikauf yang gak sekerjata Dan 70cm Dan setelah Dan setelah Dan setelah Dan setelah Dan setelah Untuk frame rate-nya cukup stabil di settingan Smooth Extreme ini, nggak ada frame drop, dengan suhu Siaipon-nya yang lumayan panas. Dan di tengah game, karena gue penasaran, gue coba naikin grafiknya ke HDR Extreme. Dan di awal, frame rate-nya masih cukup stabil ya, tapi nggak beberapa lama, mulai terjadi frame drop yang lumayan cukup parah, dan mulai kurang nyaman untuk dimainin. Dan untuk suhu Siaipon-nya sendiri, cukup panas ya, terlebih di area dekat kamera belakang dan di bagian bezel-nya. Jujur sih ini udah mulai agak kurang nyaman untuk dipegang ya, jadi lebih nyaranin dipakai in case aja, supaya panasnya itu nggak terlalu berasa. Dan setelah main PUBG Mobile selama 32 menitan, dari pertama buka game sampai selesai, baterai TNS Max-nya berada di angka 45%, artinya berkurang 20% dari 65%. Dan suhu Siaipon-nya cukup panas ya, tapi tidak overheat, dan udah kerasa pegel di tangan. Dan gue saranin lebih baik dipakai in case saat bermain PUBG Mobile ini. Kesimpulannya, apakah iPhone TNS Max masih layak dan bagus untuk dipakai main game di tahun 2021? Jawabannya layak banget. Chipset A12 Bionic ini masih cukup powerful ya di tahun 2021. Contohnya game yang kita mainin tadi bisa dilibas dengan baik dan bisa di settingan tertinggi atau rata kanan. Palingan yang harus diperhatikan adalah suhu si iPhone-nya ketika main game, yang lumayan panas tapi tidak sampai overheat. Namun efeknya itu membuat tangan tidak nyaman saat memegangnya ya. Dan gue saranin sambil pakein case aja main gamenya. Dan untuk baterainya sendiri, menurut gue cukup standar. Tidak terlalu awet dan tidak terlalu boros. Dan ya, sampai disini dulu video test gaming kali ini. Jika kalian suka video ini, pastikan di like, share, dan subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jika punya pendapat lain, mari kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.